Halo semuanya kembali bersama gua Endri di channel Endri monasso pada kali hari ini kita akan menggacah siapa lagi kalau bukan Franky si hen jangan guys ya jangan ya cukup ya jangan dengan ya pokoknya Franky cuy jadi disini gua telat ya gua telat untuk menguploadnya semalam seharusnya release jadi gua perlu sekarang dan ya maklumnya jaget karena sekarang ini gua banyak kali kerjaan cuy ya jadi ya ini ada juga ada di komentar temen kita yang request Bang penjelasan event yang 50 GDF itu kayak gimana Bang nah nanti gua akan jelasin di akhir video sebelum itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe nya dulu like comment dan share sebanyak-banyaknya support channel ini supaya anime makin bersemangat lagi untuk mengupload video-video konten selanjutnya cuy nah disini gua langsung aja untuk menggacah Franky nah kita mulai aja dengan gambar seperti biasa yaitu gambar alien yang sangat-sangat langka cuy ya oke kita langsung aja apakah hoki dan seperti biasa kalau misalkan kita mau gacha di pt pertama itu jarang banget hoki cuy itu susah banget ya Nah disini gua baru dapat dia karakter karakter ring a cb kayak gitu ya Hai dan Yah ini smokernya bolehlah untuk jualan jualan fragment ya jualan fragment jualan fragment jual fragment itu dapat item biru nanti item biru itu bisa kalian buat gunain beli change di shop ya apa namanya tuh buku exp yang kuning dan bahan kayu maupun jualan fragment itu berguna banget cuy jadi sering-seringlah kalian untuk menyelesaikan daily mission yang ada di one piece fangting pad ini cuy baik itu daily mission side mission quest juga ya semua cuy ya jadi ya pada kita intinya sih kalian selesai in daily mission nya cuy Oke sini kita lanjut lagi gacanya dan disini gua kurang banget tiketnya ya bersekitar 78 tiket dan ya walaupun devil fruit gua bak lumayan banyak sekitar 28k baru segitu gua cukup ngumpulin karena gua terlalu banyak bolos ya karena seharusnya bisa sampai 30k lebih gua bisa ngumpulinnya tapi karena gua jadi sibuk sama kerjaan gua jadi ya gua gak gimana gitu ya agak telan untuk ngumpulin devil fruit nya tapi enggak papa cukup juga cuy ya Nah seperti biasa kita gambar lagi gambar alirnya cuy mudah-mudahan kita dapat hoki cuy ya sesuai dengan karakter Franky nya cuy oke abaikan aja gambarnya cuy kalian enggak perlu ikutin dan mohon jangan ditiru gambar ini ya ini disclaimer tidak tidak diwajibkan untuk anak-anak yang nonton di bawah umur cuy ya yang penting kalian paham aja udah cuy oke nah disini kita langsung lagi dapat big mom big mom big mom nah kita coba lagi cuy gua nggak akan pernah ngambil teori titik lagi mungkin di teori ini apa di teori ini bakalan hoki atau tidak gua akan coba cuy ya dengan gambar kayak gini oke nah oke ini dia apakah hoki cuy dan ini udah sebanyak berapa kali full yang 40-50 kali puluh belum waktu sama sekali ya pernah gua sekali hoki di pt60 dan itu di banner relic kalau nggak salah gua ya di banner relic gua oke sekali di pt60 nggak jatuh pt banget ya kalau pt normalnya kan 90 auto dapat gitu 90 kali ya kalian full langsung kita dapat karakter yang ada di banner gitu ya dan itu banner yang 100% opsinya cuy kalian yang sampai salah gacha cuy ya Nah sarang gua sih kalau mau menggacha itu karena harus gacha di banner banner terbaru dan banner yang opsinya 100% kalau kalian nggak ngerti kalian bisa aja komentar di bawah tanyain gue ataupun kalian bisa juga gunain aplikasi tab screen translate itu kalian bisa download di playstore dan nanti kalian bisa bisa gunain seperti yang gua gunain biasanya dan ya di sini gua belum dapat lagi masih dapat Foxy ya begitulah cuy nah ini apaan ini file Frankie bukan Robin Joe Robin 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 dari mana ini Robin Hood bukan cuy ya oke copy lagi oke kayaknya kita enggak oke cuy ya enggak oke tiba-tiba yang kini oke Hai saran gua sih di setiap di setiap kalian mau gacha itu kalian harus ngumpulin sebanyak 18g deket dan tiket sebanyak 90 jadi kalian bisa terselamatkan dengan dua banner kedepan gitu ya jadi gitu cuy sistem gua kayak gitu sih kalau misalkan kalian mau selamat mengumpulin karakter terbaru gitu ya jadi di setiap 2 banner 2b nanti setiap developer kalian itu mencapai 18g scope scope stop jangan gunain ya kalau kalian mau gunain untuk daging ya gitu ya daging bisa sih kalau untuk pertama kalau penggunaan daging itu sebanyak 35 GDF dan seterus kedua jadi 100 ketiga jadi 204 jadi 404 kali dia ngambilnya tapi saran gua sih kalau kalian mau ngambil devil fruit apa daging maksud gua ambil aja sekali doang ya karena menghabisan 35 default kalau udah 100 200 itu sayang banget kecuali kalian player top-up ya di sini gua ya nyaranin yang player-player yang free-to-play ya yang bermain apa adanya aja jadi kalian bisa bebas untuk menentukan bagaimana nasib kalian cuy oke nah ini dia cuy kita udah dapat frankinya cuy Franky hand jangan cuy ya jangan oke di sini Franky kita udah dapat dan berelemen merah dan katanya sih ini lebih OP katanya ya nanti gua akan review ya dan ya kalau misalkan sorry banget kalau misalkan gua agak jarang ya akhir-akhir ini ya gua padanya aja cuy dan semoga kalian terhibur dengan video yang gua bikin ini dan oke kita langsung aja cuy ya coba kita tes aja frankinya langsung tanpa banyak baco cuy nah disini ada dua mode kalau kalian mau mencoba ada mode pvi dan pvp nya cuy di setiap banner terbaru pasti disediakan nama developernya cuy ya dan ini tutorial tutorialnya cuy udah dikasih terus gitu nih normal normal komonya ada lima tab ya normal komonya dan disini kalian bisa langsung skill pertama dan ada juga chain skillnya Gomu Gomu no mirip Gomu no Luffy ya dan skill yang kedua ini kayak smackdown dan yang kedua skill chainnya itu nembak laser gitu ya jadi skill kartunya gua rasa roket gitu nice keren juga cuy dan ini cuy GG Radikal beam seperti yang punya kumah ya yang dicerita di Bartolomeo apa di Sabon di Ailen kalau kalian nonton piece Nah itu skill profonya tadi Radikal beam dan nah ini yang bikin menarik cuy dia bisa berubah mode robotnya cuy ya dan nih kalian bisa normal kombo juga demiknya juga nambah kalau udah kalian jadi robot cuman pergerakannya agak terbatas agak melambat dan ada body tyrant ya kalau skill yang pertama kalau kalian tahan gitu ada dan ini juga ada body tyrant nya kalau di pvi ya di pvp gua belum paham sih karena baru nyoba ini Oke kalau cara untuk kembali ke mode normalnya sih gua nggak tahu ya kayak gimana ya belum nyoba nih ini skill ultinya skill ultinya air cuy ya water seven banget ya sesuai dengan tempat tinggalnya Franky gitu Oke disini gua nggak bisa Oh nggak bisa lagi ini Radikal beamnya wu laser semakin jauh ya kalau misalkan udah berubah jadi robot gitu itu bakal jadi jauh dia nah ini dia wih mantap kali cuy Hai wih tih ini pedang ya skill dua pedang skill yang ke skill channel keduanya ke mode robot Smackdown juga di skill ulti lagi demiknya sih kayaknya oke ya di bawah di bawah siapa ya gua bisa bilang di bawah di bawah Akainu lah ya lebih GG Akainu sih temen merah oke nah disini gua ada coba mode pvinya ya kita coba di mode pvp-nya ya Nah mode pvp-nya aja pernah kalian tinggalin ya mode-mode percobaan gini lumayan cukup dapat fragmen devil fruit juga beri ya kan lumayan cukup daripada kayak gimana ya untuk tutorialnya kan udah di sekilas nampak tadinya gimana skill-skillnya di gua akan jelasin lagi ini skill-skillnya kayak gimana tapi ya ini apa adanya aja dulu cuy Oke ini gua main pakai Franky ini gua nggak salahnya tuh ya karena belum tahu belum ngafal gimana skill-skillnya itu cuy ya tapi pada intinya sih disini katanya bisa ganti rambut ya kalau nggak salah gua dengan nahan tahan apa tahan tombol nge-doge nya itu tahan itu bakal berubah rambut dan ada body tyronnya gitu Jadi kalau main pvi apa pvp- ini berguna banget ya mode ganti rambutnya sumpah ya tapi disini gua kayaknya kagak bisa Hai nunggu ada coba ya agak tahan lebih lama sedikit baru bisa kayaknya cuy kini kayaknya keburu mati nih launya oke belum sempat gua berubah robot cuy oke oke mantap cuy oke Hai waduh kena lagi gua Hai wih kena skill profonnya kok botnya ngeri kali ya kalau di banner setiap banner terbaru pengetesan karakternya itu botnya di pvp-nya itu keras juga ya atau gua yang bodoh kayaknya cuy oke nah jadi kayak gitu cuy ya pvp-nya jadi kurang lebih kayak gitu cuy intinya sih menurut gua kalau kalian cukup devil free kalian gacha aja karena lumayan nambah CP karakter ya tapi kalau kalian enggak suka ya itu terserah kalian kalian simpen mungkin nanti kedepannya bakalan ada luffy gofeng atau luffy eh apa anniversary kayak gitu ya kita ada oke di sini ada yang temen kita request ya gua akan jelasin yang 50 gdf ini event apaan ini event yang sama kayak tiket-tiket yang kita dapatkan di delimition ya intinya disini gua saranin banget kagak usah cuy kalau untuk player free to play ya untuk player yang kayak gua main serba apa adanya saran gua sih jangan cuy karena ini enggak ada ngefek apa-apa kalian kalian kalau mau nukar sesuatu di shop disini nah ini sama aja kalau kalian mau nukar pakai tiket apapun devil free ya tapi ya menurut gua sih menurut gua jangan ngambil fragment ini random soalnya kalau jua kecuali fragmentnya udah ditentuin gitu kita mau milih yang mana ya ya saran gua sih mendingan jangan jangan ya lebih baik kalian apa namanya nabung aja di favoritnya untuk tiket ataupun bahan-bahan kapal gitu ya lumayan cuy disini pun buat-buat sultan-sultan ya sih kalau menurut gua tapi kalau kalian mau spend sekali enggak papa cuy ya di sini spend sekalipun enggak ngaruh dia harus berapa kali lima atau enam kali kayaknya cuy baru penuh dapat chest ya di sini gua enggak bakalan spend karena gua pikir kapal lebih penting developer itu Oke guys jadi cukup sampai disini dulu videonya jangan lupa like comment dan subscribe video ini dan Thank you udah menonton see you in the next video hai 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 hai